Alright guys, jadi kalau kalian nge-click video ini pasti penasaran banget sama yang namanya serum Scarlet yang baru Aku pun juga penasaran guys Semoga ini jadi review pertama di Youtube yang ngebahas Scarlet Glow Tanning Serum Alright, selain serum, aku bakalan ngebahas body care-body care Scarlet yang lain Kalian tau pasti body lotion jolly itu baru banget Aku juga bakalan ngebahas itu banginya seperti apa, kayak teksturnya beda atau enggak, kayak gitu ya Oke, sebelum semuanya ini terjadi, aku bakalan ngasih tips ke kalian Kalau kalian mau beli produk-produk Scarlet dan takut ada yang palsu atau apa Kalian lihat aja, disini tuh kayak udah ada nomor barcode-nya guys, disini Ini tinggal di-scan aja, nanti langsung masuk ke websitenya Scarlet seperti ini Nanti kalian isi data dan lain-lain, nanti kalian cocokin nomornya yang sebelah sini Gitu, jadi kayak bisa tau gitu loh, kayak magic banget ya Scarlet ini Kayak kalian meskipun beli nggak di official atau kayak di toko offline store yang lain-lain Itu bisa banget kalian nge-cek sendiri Jadi mau membahas tentang serumnya, aku bakalan ngasih review aku di serumnya di akhir video Supaya kalian nonton sampe abis, oke Jadi aku kali ini aku bakalan ngebahas si shower gelnya yang mango Jadi pertama kali itu aku tuh suka banget shower gelnya yang pomay, yang warna ungu itu Dan itu udah habis, nggak tau botol keberapa Terus aku kayak iseng-iseng, udah deh aku tak coba yang mango Dan turns out yang ini wanginya lebih, bisa dipake unisex gitu loh Jadi kayak suamiku pake ini tuh lebih suka yang mango daripada si pomay Karena kalo menurut aku pomay tuh lebih girly gitu Dan ini wanginya enak banget Sama teksturnya juga ada scrub-scrubnya Jadi sekalian meng-exfoliasi tapi tidak meng-iritasi itu ya guys Oke, yang kedua aku nyobain lagi si pomay granat Jadi kalo yang kemarin aku nyobain yang body scrub romansa Sekarang aku pake yang pomay granat Ini tuh mirip, wanginya tuh mirip banget sama yang shower gelnya pomay Jadi kalo kalian bayangin, kalian pake shower gelnya pomay, pomay granat Plus body scrubnya, itu wanginya kayak tahan lama banget bakalan Aku kayak menunggu dia bikin parfum deh kayaknya Kayaknya bener lagi sekali bikin parfum Kita tunggu ya, skalet ya Oke, untuk teksturnya sama ya guys Ini body scrub yang aku selalu pake Kayak meng-exfoliasi Iya, tau sih yang ini ada scrubnya Tapi dia kayak gak, kayak bener-bener exfoliating That skin Kulit-kulit mati lah Ini aku kasih liat aja teksturnya sama Dia tuh sama aja dengan romansa yang kemarin Tapi dia beda varian wanginya Tapi jujur, personally aku lebih suka yang romansa ya untuk wangi ininya Wangi scrubnya, meskipun aku tuh suka banget sama sabunnya Oke ini juga jangan khawatir, kalian bisa liat ini nih berhologram ya ininya Sekalatnya ini Jadi yang asli itu seperti ini guys Pokoknya intinya tuh belinya di official store Atau kayak di reseller-reseller yang memang udah distributor asli gitu loh guys Jadi gak perlu khawatir untuk kayak palsu gak, enggaknya Nanti aku bakalan kasih link di bawah aja Gimana cara belanja di shoppingnya biar aman Dan yang ketiga produk barunya Yaitu si body lotion jolly Kalian pasti, aduh Kalian kudu beli sih ini Sumpah Ini wanginya tuh kayak black opiumnya Jadi, jujur Jadi gini loh Ceritanya tuh lucu gini Kan mami aku tuh memang pecinta si parfumnya YSL, black opium itu Jadi dia tuh memang tiap hari tuh pake Nah, suatu hari aku tuh pake ini kan Terus kayak mami aku tuh kayak tanya Loh, kamu kok pake parfum mami gitu kan Aku bilang kayak, enggak mi Aku pake body lotion yang ini Terus kayak dia cobain gitu kan Kayak wangi gitu Gila, ini mirip banget sama parfum mami Iya, makanya kayak pertama kali launching tuh aku tuh kayak bingung Ini kayak mirip siapa Kok aku tuh kayak sering banget Bau ini ternyata bau mami aku guys Jadi, ini si jolly tuh memang Baunya mirip banget sama si YSL, black opium Daripada beli mahal-mahal ya kan Parfumnya mehong Mending beli ini aja cukup Oke, daripada beli mehong-mehong Parfum ya kan Mendingan beli ini aja Hemat Bisa dipake Plus, moisturizing di kulit juga Kayak melembapin banget di kulit Nah, ini aku kasih liat teksturnya aja Nih Nah, kalo di-review dari semua rangkaian body lotionnya dia mulai dari Romansa Terus aku udah punya Charming juga Terus punya si Freshie Terus punya si Jolly Aku udah nyobain semua ya guys Karena aku memang cinta sama Scarlett Oh my god Jadi, menurut aku Body lotion yang Romansa itu lebih Putih gitu loh guys Apa ya Lebih ada titanium dioxide-nya Yang bikin kayak Memang efek mencerahkan Which is aku Personally kurang suka Kalo yang kayak gitu Mungkin ada beberapa yang memang Cinta sama yang Romansa Tapi aku tuh Dari tiga itu Aku cintanya Dari tiga ini cintanya sama siapa ya Cinta semua guys Karena kadang-kadang kalo aku pengen bakarat ya Wanginya bakarat Kalo pengen yang black opium Yang black opium Pengen yang agak soft Yang Jomarlon Yang Freshie Jadi Yaudah tiga-tiganya ada di Display di Vanity aku Jadi kalo kalian Aku hari ini kepengen Pake yang Aku pengen pake Jomarlon Aku tinggal pake Jomarlon Kayak gitulah Nah ini aku mau kasih liat lagi Nih Jadi putihnya itu kayak Gak Itu loh Nah Nih Gak lebay Nanti gak sih Beberapa kan ada body lotion yang Keliatan tuh putih banget Misal nih Misal kalian pakenya gak rata aja Bisa kayak keliatan banget putihnya Ini gak guys Jadi Sama ya guys Sama Tidak Tidak mengubah apapun Dan dia tetep sama Kandungannya ada Jadi dalam Body lotion yang Jolly ini Ada tiga bahan aktif Yang memang untuk mencerahkan Yaitu Satu Kocic Acid Dua Niacinamide Tiga Glutathion Jadi kalo pake ini Benar angsur-angsur Akan putih Gak bisa sekali pake Gak bisa satu botol ya guys Again Tidak ada Barang-barang yang Bepom yang kayak Apa ya Kayak Menjanjikan Wah Satu kali pake putih Wah itu langsung Coret sih Gak mungkin kalo Bepom bisa Bisa mengeluarkan produk Yang seperti itu Jujur aku tuh Pake Scarlet Itu bukan karena Kayak pengen cari putihnya Guys Gimana ya Kayak Memang aku tuh Bukan tipe Yang Pengen Oh aku tuh Pengen whitening Dikit-dikit whitening Aku engga sih Aku lebih ke arah Kayak wah ini wangi Melembabkan Kalo pake ini siang Enak Tanpa parfum Udah oke Ready to go Gitu Itu sih Yang aku cari dari Si Scarlet Siapa yang sudah nunggu Aku nge-review ini Oke guys Jadi si ini Namanya Serum Glow Tening Serum Maaf ya guys Anakku di bawah Kayak lagi Happy-happy Ketawa-ketawa Maafkan kalo ada suara Anakku di bawah Oke Semoga tidak Mengganggu Oke Aku bakal Bakalan ngebahas Bahan aktif Yang ada di Serum Glow Tening ini Jadi dia Mengandung 16,5% Bahan aktif Nomor satunya Ada Tranexamic acid Ada Niacinamide Ada Aloe vera Ada Alantoin Liquorized extract Calendula oil Geranium oil Dan olive oil Oke Sebenernya bahan Tranexamic acid Itu lagi nge-hype Banget sekarang Jadi dia tuh kayak Bisa dibilang baru New New Active ingredient Yang lagi nge-hype Dan aku bakalan Ngejelasin ke kalian Supaya kalian tuh paham Kenapa sih ini Tiba-tiba lagi nge-hype Oke Tranexamic acid Tranexamic acid Itu mampu mengatasi Hiperpigmentasi Bekas jerawat Serta melasma Karena kemampuannya Yang dapat menghambat Trionase Yaitu Enzim perangsang Produksi melanin pada kulit Yaitu tadi kayak Pokoknya Di 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 Hiperpigmentasi Yaitu kayak Flek-flek gitu Atau Bekas jerawat Jadi memang Aku udah bilang Dari dulu Yang permasalahan kita-kita Sekarang itu adalah Bekas jerawat Jadi memang Aku paham sih Kenapa kayak serum-serum Sekarang itu Mulai mengeluarkan Jurus-jurusnya Untuk Membasmi Bekas-bekas jerawat Maupun Flek Oke bahan kedua Yaitu Niacinamide Aku gak perlu Njelaskin panjang lebar Untuk niacinamide Kalian pasti udah paham Karena niacinamide Itu udah lagi Nge-hype banget Dari tahun-tahun lalu Dan memang Kebenerannya Untuk bahan Yang maha dewa Itu Udah teruji Secara Apa ya Kayak orang-orang tuh Di Indonesia sekarang Pastilah Siapa sih yang gak kenal niacinamide Selain ada niacinamide Dia juga punya Oloi vera ekstrak Oloi vera tuh Kayak gunanya Untuk menenangkan juga Plus ada Alantoin Alantoin itu Aku sambil ngerpek ya guys Alantoin adalah Bahan non-iritasi Yang menenangkan Dan melindungi kulit Serta Mampu merangsang Pertumbuhan sel kulit baru Jadi ini Sangat-sangat Di Apa ya Sangat-sangat berguna Untuk menjaga Kulit itu Dalam keadaan Yang baik Alantoin Plus ada Rikloras ekstrak Rikloras again Dia untuk Bahan aktif Untuk mencerahkan Wajah Plus Kalendula Dan geranium oil Dan olive oil Itu semacam Oil-oil Untuk first impression Dari serum ini Sebenernya Itu aku Barang ini Nyampe Di rumahku Baru tadi malam Sumpah Dari tadi malam Terus pagi ini Aku bikin video Langsung Terus nanti upload Ke kalian Wow Gerecep banget Aku Pagi kalau kalian Tahu harganya Harganya Sangat-sangat Affordable Again Belinya di Shopee Linknya di bawah Di description box Saja Jadi kayak Kausah aneh-aneh Beli dimana Daripada Pusing Bingung Dapet KW Juga pusing Tapi Aku gak bisa bilang Garansi Kayak Wow Wrinkleku hilang Wow Terus kayak Bekas jerawatku Hilang Seketika No guys No Jadi ini memang Di kulit aku Apa ya Feels Moisturized Menenangkan Gitu aja sih Di kulit aku Tapi kok Untuk Reduce acne Dan lain-lain Karena aku harus Mencoba ini Lebih Guys Jadi buat kalian Kalau mau cari-cari Serum yang All in one Mau glowing Mau muderin Bekas jerawat Mau anti-aging Juga You might like This one Give a try Karena juga Harganya Affordable Kalau gak salah Sekitar 75-an Di official Storenya Dan mungkin Kalau kalian Udah tahu Di reseller Mogo Silahkan Dicoba Karena Menurutku Ini Worth Juga sih Untuk Dicobain Oke Sekian dulu Untuk first impressionnya Serum Glow turningnya Scarlett Plus juga Body-body care Yang sudah aku Pakai Dan aku daily Pakai Si body lotion Body lotionnya Thank you semua Udah nonton Video singkat Kali ini And hope you Like it Terus Yaudah Gitu aja deh See you on the next video Bye Bye We are Bye 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 辞 with Bye Bye